selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya hai guys ketemu lagi sama mak preman disini tak masih tau guys ya minggu kemarin tuh kan aku ada event di living world terus habis gitu aku sekitar berapa hari ya 3-4 hari lah gak ke shelter gitu hari ini aku pengen melihat kerjaannya om-omnya walaupun om-omnya itu selalu melaporkan misalkan bu anak ini gak mau makan terus ini makannya dikit anak ini masih pitak bulunya anak ini berantem gitu nah jeleknya aku sebenarnya bukan jelek ya tapi lebih kayak aku pengen kamu tuh bertanggung jawab sama pekerjaan kamu gitu aku kalau ke shelter tuh selalu dadakan gak pernah yang namanya aku mau ke shelter ya otw gitu enggak enggak pernah kayak gitu selalu kayak ya suka-suka aku aja mau dateng kapan dadah dateng aja mau siang jam berapapun atau malam jam berapapun dateng dateng aja gitu terus kalau siang gini biasanya aku sidaknya itu kayak lebih ke om-omnya kamu tidur siang gak gitu ya gitu ya emang gak boleh tidur siang sebenarnya gini konsep tidur siang itu gak ada di kandang bremen itu gak ada konsep tidur siang karena kalau kalian tidur siang itu nanti kalian tidak akan pernah tahu apa namanya kayak kayak ada tamu atau enggak gitu kadang kalau kita tidurnya udah pulas tuh ada tamu ngambil gojek eh ada gojek ngambil orderan gitu kan gak kedengeran kalau di bel gitu aku gak suka gitu jadi mendingan kalian gak usah tidur siang daripada kalian tidur siang nanti kebangun kaget terus kalian pusing nah itu gitu loh kalian mending kalau aku mendingan kalian itu nengkrong main handphone kalau kerjaan kalian udah selesai karena om-omnya ini harus mandiin anjing itu sehari itu sekitar berapa ekor tuh ya 40 ekor mau gak mau 45 sampai 40 ekor itu mau gak mau harus kamu mandiin setiap hari loh kok banyak banget yang dimandiin ya iyalah anak-anaknya juga kan banyak gitu nah tapi kembali lagi kalau mau kerja disini ya memang eh begitu gitu aku maunya anak-anaknya sehat karena aku juga mensejahterakan pegawai jadi aku maunya ada feedback balik ke aku gitu nah biasanya emak itu kalau dateng kesana bawain jacan atau beliin es teh nanti kita lihat ya es tehnya ya kita kesini beli es teh ngambil duit guys buat jacan aku tidak mungkin untuk berdiam diri lima mas senyum apa ini kemana yang ini kita beli jacan guys tapi di belakang udah ada nolet eh iya pak bener turun guys jacan dimsam dimsaman sama es teh anas guys setelah kita biar dianterin anas gak buat jadi gitu guys kerjaan saya kalau lagi dateng ke shelter seminggu di tujuh kali juga seminggu tujuh kali pula jacan gitu jacan bukan buat aku tapi buat semuanya panas let's go guys kita ketemu sama anak-anak kampret itu jadi kalau kalian mau ke shelter itu tinggal ini tadi kan dari arah graha kita naik ke jembatan ini disini kostrat nih ya kalian berhentinya disini nih set tuh berhenti kesini nah ini bebeknya enak guys kalau malem guys itu kostrat tuh kan nah kita mundur set mundur dikit kalau mau mundur boleh mau maju juga boleh cuma putar balik di depan situ dikit kok mundurnya ini ada tulisan gang pasir tuh kan gang pasir gang pasir tuh tinggal belok kesini rumahnya paling ujung ya guys ngajak ribut nih gak mau minggir nih ikutin apa oh dia gak jadi ngajak ribut guys dia minggir guys nah ada tuh paling ujung kan nyampe diem-diem baik kita masuk lewat sini ini nasinya bocah-bocah ini lantai kalau gak bersih tak kemplang semua butangnya bersih ya kan gak ada yang perampakan gak ada yang tidur masak ayamnya buat bocah-bocah lagi pada mandikin jadi om Tony apa yang kamu selalu laporkan di grup itu selalu faktanya kan kalau gak faktanya diapain kalau gak faktanya diapain kalau gak faktanya diapain om Dendy udah bapak bukain pintu dulu ini anak-anak kampret yang nakal semua nih jadi udah ya guys aku emang galak gak tau mau dibilang galak kan terserah yang penting aku tuh berusaha untuk mengajarkan mereka tanggung jawab mereka yang bekerja itu biar bertanggung jawab dengan pekerjaannya kalau kalian bertanggung jawab dengan pekerjaan kalian maka aku pun akan bertanggung jawab atas hidup kalian selama bekerja disini gitu udah ya ketemu lagi sama Mak Kereman udah bulu mengkilat itu bisa karena makanan yang dimakan itu sehat jadi gizinya itu kecukupi semua gitu guys bawang bro eh marah bawang